Intro Di bencana geologi atau PVMBG mencatat Gunung Anak Rakatau mengalami erupsi hingga lebih dari 400 kali. Tinggi asap dari puncak Gunung Anak Rakatau itu pun mencapai 1500 meter. Erupsi paling besar terjadi pada Sabtu sore di mana terdengar suara dentuman dan getaran. PVMBG menyatakan saat ini status Gunung Anak Rakatau berada di level waspada. Pukul 21 lebih 3 menit, badan geologi mengumumkan terjadi erupsi lagi anak Gunung Rakatau. Kemudian 21 lebih 27 menit, type gauge, badan informasi geospasial yang terekam oleh BMKG menunjukkan adanya tiba-tiba ada kenaikan muka air pantai. Kami memerlukan waktu untuk menganalisis apakah kenaikan air itu air pasang akibat fenomena atmosfer yang tadi ada gelombang tinggi, kemudian ada bulan purnama. Namun ternyata setelah kami analisis selanjut, gelombang itu merupakan gelombang tsunami. Jadi, tipe polanya sangat mirip dengan gelombang tsunami yang terjadi di Palung. Sehingga kami melakukan koordinasi segera dengan badan geologi. Dan akhirnya kami sepakat bahwa diduga. Kenapa ini diduga? Karena datanya belum cukup. Ada indikasi yang terjadi memang pada hari yang sama ada gelombang tinggi, ada purnama. Namun juga terjadi erupsi anak Gunung Rakatau yang diduga itu mengakibatkan terjadinya tsunami. Terima kasih telah menonton!